Terima kasih 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 Tidak Minta Terima Tidak Terima kasih Terima kasih Silahkan Barang Tidak Terima kasih 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 Terima Aku sebagai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima 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 kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima Terima kasih Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima kasih Terima 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 kasih Terima 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 kasih Terima kasih Terima 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 kasih Terima kasih Terima kasih Terima 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 kasih Terima Terima kasih Terima 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 kasih Terima 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 kasih Terima 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 Nah sekarang kita bicara tentang dampak. Nah kira-kira orang yang kalau ini betul loh berarti kan apa itu kesimpulan secara medis kan benar. Dengan jumlah rakyat yang divaksin memenuhi persentasi tertentu itu akan membuat herd immunity di Indonesia itu tercapai. Dan Indonesia akan menjadi semakin aman rakyatnya. Nah sekarang mereka-mereka dari orang Kristen itu gimana? Merasa berdosa tidak? Ini dampak loh. Akibat kamu ngomong seperti apalagi pendeta-pendeta yang mungkin pastilah setiap pendeta, setiap pembicara ini kan punya penggemar. Kan begitu. Ya kan punya penggemar. Pasti penggemarnya juga ikut. Oh ya aku percaya pendetaku, aku juga tidak vaksin. Apalagi ada yang secara ekstrim bilang. Oh itu bohong-bohongan, tidak usah pakai masker. Wah lepas masker. Nah itu tadi. Nah bicara tentang dampak tidak hanya dengan rokok. Dampak yang lebih parah orang yang mabuk. Karena anggur tadi bisa timbul kekerasan. Ya merusak. Wah marah-marah. Ya daripada orang yang merokok. Merokok jarang kelihatan yang brutal sekali jarang. Tetapi justru yang mabuk kena minuman anggur yang mengandung alkohol itu yang malah meledak. Tetapi dari semua itu tadi, dampak pasti kita tidak bisa hindari. Sebab Tuhan ingin nyadarkan bahwa kamu tidak bisa loh hidup sendiri. Sebab apa? Ada orang lain yang ada di sekelilingmu. Kalau misalkan dalam perjalanan tol itu macet ada satu aja yang mogok. Itu sudah membuat dampak apa? Banyak kilometer kemacetan. Itu yang sederhana. Itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu juga dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu Tuhan, tak habiskan Anda dan saya, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Kalau orang Kristen tidak bisa mencapai standar ini, berarti fungsi hidup kita itu sudah pasti terhilang. Sebab yang Tuhan Yesus mau kita senantiasa menjadi berkat untuk banyak orang. Demikian Bu Melly. Ada yang lain? Baik Pak, terima kasih banyak penjelasan itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Melly. Silakan Pak Untal Sagala sendiri boleh loh Pak, kalau tidak ada yang tanya. Baik Bapak Ibu. Silakan bertanya, masih ada waktu? Masih ada waktu 20 menit. Ya, silakan Bapak Ibu. Minggu depan tema kita adalah minum anggur yang memabukkan tidak berdosa. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Nah yang seringkali tidak disadari oleh orang Kristen adalah korupsi berdosa tidak? Bu Melly berdosa tidak korupsi? Tapi bisa jadi dirmawan loh. Bisa jadi korupsi, bisa jadi dirmawan. Berdosa tidak? Korupsi itu kan berdosa karena mencuri. Termasuk dengan mengambil yang bukan haknya. Berdosa dong. Iya, apalagi kalau mencurnya dibait Allah, berdosa tidak? Oh, lebih berdosa lagi. Nah, pelajari video peruluan saya tuh. Telusuri ayat demi ayat yang saya terangkan. Nah, kenapa Anda tidak tegur? Ayo, berani tidak menegur yang salah? Walaupun itu gembalanya. Silakan. Silakan. Ayo, jangan bicara rokok saja. Ini lebih parah. Dia mencuri dibait Allah. Dia tampil sebagai orang suci. Aneh kan begitu ya. Ya. Silakan Pak Untal Sagala. Ada yang lain tidak? Baik, Pak Ibu. Mungkin Nenek bisa bertanya. Nenek silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi Nenek punya pandangan sama dengan saya loh. Wah, tidak ada Nenek kira ya. Pak Untal Sagala boleh Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Masih ada. Ini apa ada Pak Hamba Tuhan ini. Pak Michael Harianto. Oh, Pak Michael Harianto. Ini yang ditanyakan Pak Michael. Pak Pendeta Michael. Barusan masuk ini. Saya kan baru masuk, Pak. Saya persilakan yang lain saja. Oke. Jadi tidak dengar tadi yang di awal. Silakan, silakan yang lain. Baik, yang lain. Ayo, silakan Bapak Ibu. Kesempatan bertanya. Topik yang saya berikan, itu seringkali merangsang setiap peserta untuk berpikir dan kembali ke Alkitab. Baik, Bapak Ibu. Ya. Silakan, waktu. Kita mempatkan ini. Ya, silakan. Masih ada pertanyaan atau tidak? Atau kita akan akhiri. Sudah puas atau sudah? Puas. Paham? Sudah paham ya. Ya. Saya kira Pak Rony sudah paham semua. Oke. Ya. Kita tutup di dalam doa ya, Pak. Masih ada waktu, Pak. Sampai jam 9. Ya. Silakan. Manfaatkan. Boleh ya? Kalau Bu Rol ini mau tanya lagi, Pak Untal Sagal boleh juga loh, Pak. Biasanya kan Bapak bertanya. Ini kan Pak jadi moderator. Iya. Apa yang saya tanyakan, sudah saya paham dengan Pak Rony begitu, Pak. Makanya, Pak. Iya. Iya. Kalau saya paham ya, saya kira. Sudah clear ya. Iya. Iya, Pak. Baik. Shalom, Pak Rony. Shalom, Pak Michael. Karena saya terlambat. Boleh tidak, Pak? Saya hanya mau mendengarkan kesimpulannya, Pak. Dari seluruh pembicaraan ini. Oke. Kesimpulannya tadi, saya katakan bahwa merokok, itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Sebab Yesus Kristus Tuhan berfirman. Apa yang dari luar, yang masuk ke dalam tubuh, itu tidak ada yang bisa menajiskan seseorang. Yang bisa menajiskan seseorang, salah satunya yang ditaruh di atas adalah percabulan. Sebab percabulan itu akan menggeret seseorang kepada tindak perjinan. Dalam sepuluh perintah Tuhan, ada dikatakan, jangan berjinah. Tetapi oleh Yesus Kristus Tuhan disempurnakan, kamu ketika memandang perempuan, kemudian timbul keinginan kepada perempuan tadi, kamu sudah berjinah. Nah, kata-kata Tuhan Yesus itu adalah percabulan. Sebab percabulan itu adalah ada di dalam pikiran. Dan Rasul Paulus berkata, semua dosa yang dilakukan oleh manusia, itu terjadi di luar tubuh. Tidak ada di dalam pikiran. Tetapi dosa percabulan, itu orang melakukan dosa terhadap dirinya sendiri, sebab apa? Ada di dalam tubuhnya. ada di dalam pikirannya. Orang kalau cabul, suka berjinah, itu kelihatan perempuan cantik, itu matanya sudah kesana kemari. Terus pikirannya sudah kesana kemari juga. Ya, terus kemudian juga bisa-bisa, kalau dapat tanggapan dari perempuan yang lewat, itu tadi, dia mulai ingin cari tahu siapa ini. Nah, timbul keinginan keseret kesana, ke perjinahan tadi. Nah, ini yang paling berbahaya di situ. Bukan di rokoknya. Itu yang pertama, Pak Michael. Tetapi perokok adalah orang yang bodoh, yang tidak bijak di dalam bertindak. sebab jelas-jelas tahu, merokok bisa mengganggu kesehatan. Ngapain Anda lakukan? Ya, itu tadi. Demikian, Pak Michael, kesimpulannya kurang lebih kesana. Oke, kalau begitu sedikit ada pertanyaan tadi, Pak. Sedikit penyimpang dari rokok. Ya, silakan. Kalau satu saat, saya berjumpa secara mendadak, kumpama ini, dengan hamba Tuhan, peneta Ibu Raulini ini, kita tidak pernah berjumpa ini. Satu saat, kalau Tuhan tentukan, saya berjumpa, walaupun tidak kenal, tapi mungkin karena suka melihat di zoom wajahnya, mungkin saya tercengang, pasti kaget, Pak. Dan saat saya mengagumi Ibu Raulini, cantik. Itu berarti, boleh kan, Pak, tidak berjina, hanya mengagumi karya Tuhan yang luar biasa ini. Kan begitu, Pak. Pak, antara orang hanya sepintas mengagumi, dan orang menginginkan, itu berbeda. Kalau orang menginginkan, lebih bicara tentang siah, Pak. Kan begitu. Tapi kalau kagum, itu kan hanya sepintas, waduh ya, bintang ini cantik ya, bintang ini ganteng ya, gagah ya, bodinya bagus ya, dari apa itu, kayak film-film laga itu tadi. Wah, ini orang nge-gym, itu biasa, Pak. Adalah sesuatu yang wajar, kita mengagumi ciptaan Tuhan. Atau mungkin kita mengagumi istri kita sendiri, waduh, istriku itu cantik sekali. Biasa, Pak, mengagumi. Ya, tetapi kalau bicara tentang menginginkan, itu bicara tentang siawat itu tadi, Pak. Dan kita mesti tahu, seksual, itu dikaruniakan oleh Tuhan, sebagai karunia kudus, Pak. Artinya, hanya bisa dipakai, kepada pasangannya. Tanpa seksual, tanpa libidu, Anda tidak punya keinginan loh. Untuk menikah tidak ada loh. Keinginan untuk memiliki tidak ada loh. Nah, karena itu Tuhan berikan, karunia seksual, sebagai karunia kudus, yang di dalamnya ada libidu tadi. Ya, tetapi, harus dijaga, kepada siapa Anda bisa gunakan, adalah kepada pasangan, yang sah, daripada Tuhan. Itu, Pak Michael. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain. Baik, masih ada yang bertanya, silahkan, masih ada waktu. Itu, Nenek mau buka itu. Nenek, silahkan. Mac-nya, Nenek. Mac-nya dibuka, Nek. Ya, silahkan. Oh, kok enggak ada suaranya, Nek. Volumenya kurang, volumenya tolong dibesarkan. Enggak ada suaranya, Nek. Silahkan, dicoba lagi. Oh, mungkin, mungkin tadi yang, handphone yang ada masalah tadi. Ya. Ya, oke, silahkan yang lain. Ini, Ibu Sani-Sani ini siapa, Pak? Ibu Sani-Sani, apa itu? Dari Medan, Pak. Oh, Sani-Sani dari Medan. Dari Medan. Ya. Sering kalau ada yang enggak paham, telepon saya, Sani-Sani. Ya, ya. Ibu Wani Sarjono, dari Kediri, ada yang ditanyakan? AI, ada AI? AFN di Wongso, mungkin? Silahkan, Nani, silahkan, Nani Banyuwangi. Oh, Nani Banyuwangi, ya, Pak? Keponaannya istri saya. Oh, ya, salam kenal, ya, Ibu Nani. Ibu Cecilia, mungkin? Ibu Chelsea? Ya, siapa? Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada pertanyaan, masih menyimak, Pak. Masih simak dulu lagi. ya. Ya. Ya, ya. Silahkan, ada yang lain. Oke. Oke. Pak Ipendi, mungkin? Silahkan. Nampaknya sudah. Sudah, Pak. Tutup dolar doa, ya. Baik. Atau mungkin ada yang bersaksi, ya, waktu masih ada, waktu sampai jam sembilan ini. Ada kesaksian? Silahkan, Bapak Ibu, setiap Sabtu kita ada kesaksian ini. Saksikan kebaikan Tuhan. Iya, mau info saja, Pak Rony, mungkin nanti dari, silahkan. Ayat-ayat yang tadi sudah kasih, saya nanti akan lebih lagi untuk, apa, memahaminya. Iya. Silahkan, terima kasih banyak ya, Pak, ya. Tadi sudah dicatatkan, Bu, ya. Sudah. Sudah. Oke, dicatat. Sudah saya catat. Iya, besok Pak Fran kan sudah masukkan, video ini ke Youtube. Saya Pak Rony akan, kirim ke Ibu Rolini lagi, untuk bisa disimak lagi, kemudian dibukakan di, ayat Alkitabnya. Iya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, sama-sama. Karena ini kan, banyak sekali yang berurusan tadi kan, bukan rokok saja. Gitu kan, hal-hal lain. Iya, bukan rokok saja. Betul. Nah, makanya, hal-hal lain yang tadi kan, maksud korupsi, kayak seperti itu kan. Iya. Misalnya, jadi, apa ya, kalau mau dibilang, kan orang langsung, kalau misalnya ditanya, eh, jangan korupsi loh, dosa. Nah, kan gitu kan, suka ngomong gitu kan. Betul. Kalau memang misalnya, contoh nih Pak, kalau misalnya, jangan mencuri dosa. Nah, itu sudah jelas kan, dalam hukum firman Tuhan kan, ada mencuri, gak boleh. Jangan berjina, dosa. Gitu kan. Betul. Jangan, jangan berhala, berhala. Gitu kan. Iya. Nah, gitu kan. Tapi ini untuk kalimat-kalimat, yang memang tidak langsung, Tuhan menekankan itu, sebagai dosa. gitu. Betul, iya. Minta maaf nih Pak, mungkin, bisa gak, kalau misalnya, kita angkat dulu, pengertian ini, supaya orang mengerti, arti dosa itu, apa sih, gitu. Oh iya. Nah, kan. Iya kan. Iya. Pak Mahanya kan, orang harus tahu dulu, ya. Dosa itu, artinya apa gitu. Jadi, setiap orang kan, gamen langsung aja gini, eh, jangan ngomongin orang, gosip, dosa, kan, kata-kata gitu kan. Eh, iya, jangan, jangan, iya, iya, kita harus tahu dulu nih, pemahaman, dosa itu apa. Iya, ibu, ibu tulis aja, 1 Yohanes pasal 3, ayat keempat itu. Ibu, ibu tulis, 1 Yohanes pasal 3, ayat keempat, saya bacakan, arti dosa. Iya. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab, dosa ialah, pelanggaran hukum Allah, garis bawahi Alkitabnya. Ini ada nih, sudah, sebab dosa ialah, pelanggaran hukum Allah. Sudah selesai. Iya, ada. kita gak bisa sesimpel-simpel nih, sekarang ngomong sama orang, berdosa kamu, berdosa kamu. Firman tadi kan mengatakan, berdosa adalah pelanggaran hukum Allah. Tentu kita harus cari, tentu harus cari tahu lagi, apa sih yang, yang termasuk pelanggaran hukum Allah. Iya, betul. Makanya, kalau kita, harus tarik-tarik. Betul. kalau kita ingin menggali lebih dalam tentang firman Tuhan, harus setiap kali muncul pertanyaan, kita cari jawabnya. Atau kalau tidak muncul pertanyaan, kita timbulkan pertanyaan. Sama seperti, saya tadi ngomong, bahwa bakit Allah itu harus kudus. Nah, kata kudus ini, saya cari. Oh, kalau berarti, kalau manusia tidak kudus, roh Allah tidak tinggal di situ. Buktinya apa? Saul, roh Tuhan mundur daripada Saul. Kan begitu. Nah, berarti banyak juga, sekarang, orang-orang Kristen, tanpa disertai roh kudus, sebab apa? Hidupnya masih gak karu-karuan, misalkan seperti itu. Iya. Iya. Iya, memang saat ini, saya pribadi juga, lagi seperti itu. Jadi, untuk memahami dulu nih, jadi kita gak sembarang-sembarang ngomong, misalnya, ini, apa, kamu begitu, gitu kan. Nah, itu, bisa tarik lagi kan, karena banyak sekali pengertian, orang kudus, pengertian orang saleh, gitu kan ya. Betul, betul. Siapa saja yang dibilang orang kudus, kan, seperti itu, gitu Pak ya. Itu memang banyak sekali ya. Jadi, jawabannya ya di Alkitab itu sendiri sebenarnya. Betul Ibu. Iya, makanya saya karena tidak ingin, pendeta yang berkutbah, ditertawakan orang yang ngerti kitab suci. ya, saya memberikan topik-topik yang sengaja saya amati, banyak yang dikutbahkan secara keliru. Contoh, banyak kan pendeta kutbah tentang rokok ini berapi-api, bahwa rokok ini berdosa, berdosa, karena rokok gak sehat kan begitu. bagaimana buat orang-orang yang mengerti kitab suci, akan menertawakan mereka sebab yang identik, yang analog dengan rokok, mengakibatkan kesehatan kita terganggu, itu banyak. Bicara ketergantungan, orang makan juga ketergantungan Ibu, kan begitu. Sudah tahu diabetesnya tinggi, tetap makannya banyak banget, kan begitu lah. ini tadi, sama. Kenapa kamu gak kutbahkan? Bagaimana dengan bumbu masak? Kan begitu. Bagaimana dengan junk food? Makanan-makanan cepat saji, makan-makanan sampah itu tadi. Nah, ini tadi. Nah, kamu gak kutbahkan, berarti kan gak imbang kan? Kan begitu. Ya, padahal firman Tuhan harus diberitakan secara imbang, jujur dan adil. Kan begitu. Ya, gak boleh kita cuma bicara tentang berkat saja. Kenapa? Karena Alkitab ini juga bicara tentang perintah. keingatan. Kan begitu. Kamu jangan begini, jangan begitu. Putarakan. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak Rony. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kalau gak ada, kita akhiri aja, kita tutup di dalam doa. Pak Untal, saya kembalikan ke Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Rony sudah memaparkan materi pada malam ini yang sudah memberkati kita semua. Tuhan memberkati Pak Rony. Ya. Di akhir ini, ditutup oleh Pak Rony, menangai firman Tuhan ini. Betul. ditutup dua berkat. Saya minta kepada hambanya, Bapak Pendeta Michael, untuk menutup dua berkat ya, Pak. Pak Michael. Siap, siap. Oke. Oke, saya tutup di dalam doa dulu tentang firman-nya. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akhiri perjumpaan kita belajar firman Tuhan. Dan kita akan menghampiri Tuhan kembali di dalam doa. Bapak yang mahakasih Yesus Tuhan kami, terima kasih Tuhan Kau sudah memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan pengertian yang baru sesuai dengan isi hati Tuhan. Sehingga, lewat malam yang indah, semua di antara kami merasa terberkati oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu, engkau metraikan di dalam hati kami masing-masing, pengertian dan pemahaman yang baru yang daripada engkau boleh kami pakai untuk bekal kami menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan yang lain seperti yang engkau maksud di dalam firman yang tertulis. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Allah Ruh Kudus yang akan memampukan setiap kami menjadi benar dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya engkau mendengar doa kami, engkau mengabulkan semua doa-doa kami karena kami naikkan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya amin amin baik mari kita persiapkan segenap keberadaan kita pusatkan hati dan pikiran kita hamba-hamba yang dikasih Tuhan Yesus angkatlah tanganmu terimalah berkat dari Tuhan berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapak kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus serta penyerta Anda dari roh kudus sebagai roh penolong dan penghibur kiranya terus bersama kita sekalian saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita sebagai salah-salahnya yang sudah diberkati katakan amin amin terima kasih Pak Michael Tuhan Yesus